Oke, ini kayak jadi, ini ya, cara tanya jawab gitu ya? Tanya jawab aja, sop show kita santai ya. Oke, jadi berawal dari... Kita disini ngeliat gitu bahwa orang Indonesia itu sebagian besar suka horror. Kita udah mau analisa, dan akhirnya setelah kita lempar, yang pertama itu animo-nya sangat gede banget gitu. Jadi disitu kita ngeliat nih, kayak pas banget memang diadakan di hotel ini, yang tempatnya juga memang, tempatnya besar ya, terbesar juga disini. Jadi kita kasih nama Hotel Palmera. Kenapa sih Palmera? Karena pas banget nih di jalan Palmera. Dan juga pas juga, dari nama jalan itu namanya Merah. Merah itu kan melembangkan suatu yang misteri, sesuatu yang mistis gitu. Dan tinggal ditambahin depannya itu dendam. Untuk biar ada kesan mistis, jadinya dendam Hotel Palmera. Dimana warna hantu yang dibuat di dalam hotel di Jalan Palmera. Asal-usulnya. Itu asal-usulnya pasti. Terus mulai asal namanya, dan apa yang mendasari Bro Billy buat menciptakan si Pandora Box ini? Silahkan. Oke. Awalnya Pandora Box itu berdiri, mungkin teman-teman media udah tahu, di tahun lalu kami mendapatkan sempatan, mendapatkan undangan untuk event pertama kali kami di LRT, dan terciptalah Trend to Apocalypse. Sebenernya dari sebelumnya saya sudah terinspirasi juga. Mungkin saat itu sedang ada Covid. Kalau teman-teman sempat tahu ada acara perawat kasab langkah ya di Moe. Kamu terinspirasi dari situ. Dari sana dan ada jalan kami dikenalkan oleh pihak LRT, bagaimana cara meramaikan, dan akhirnya kami terciptalah idea bagaimana untuk meramaikan acara ini. Nah, terpikirlah kita untuk membuat sesuatu yang seperti horornya kemarin. Salah satu inspirasi kami seperti horor kasab langkah yang di Moe. Akhirnya kita mencari idea dan terciptalah akhirnya Trend to Apocalypse. Dan seperti teman-teman tahu, itulah cika awalnya Pandora Box. Hingga akhirnya kita memikirkan, ini harus diteruskan, dan akhirnya seperti ini sekarang. Seperti itu. Seperti itu penjelasannya kenapa adanya Pandora Box ini ya. Kita melihat gitu, kita bersyukur banget di tahun lalu kita itu sebagai promoter wahana hantu terbesar di Indonesia. Dan juga melihat juga dari Pandora Box juga sebagai wahana zombie terbesar. Dan juga kita berdua berasa viral nih di tahun lalu. Sehingga dari segala kita berasa kenapa kita bekerja sama aja gitu. Sama-sama viral dari wahana hantu dan juga zombie. Akhirnya kita berasa kalau misalnya kita gabungin, pasti menjadi sesuatu yang lebih membagongkan, yang lebih mencengangkan, lebih akbar, pasti viralnya jadi double gitu. Ya. Mungkin boleh tambahkan? Dari. Seperti yang Niko bilang, kebetulan memang kita wahana yang ada spesialis masing-masing. Dan akhirnya kami bertemu, kami mendapatkan tempat juga di sini, dan bagaimana membuat ini menjadi satu, hingga akhirnya terciptalah Halloween Festival 2023. Yang dimana kami harapkan juga di sini, akan menjadi setiap tahunnya yearly, akan menjadi suatu festival terbaru, dan terbesar di Indonesia, yaitu salah satu visi-visi kita. Oke. Mungkin kalau tadi mau ada tambahan juga, kenapa kita memutuskan untuk, kita juri lagi deh. Satu sama satu, dua, sebenarnya udah dijawab juga sih. Mungkin aku tambahin sedikit, kenapa again di Twins Plaza, kalau dari dedang hotel pameranya sendiri, pasti melanjutkan dari cerita yang pertama, dedang hotel pameranya yang pertama, terus dengan kehadiran Pandora Box juga, itu memberi warna baru juga, untuk hotel Prince Plaza ini juga, jadi gak hanya ada satu wahana, tapi di sini kita bisa ada tiga wahana. Dan uniknya lagi, kapan lagi di dalam satu wahana, kamu bisa ketemu zombie sama hantu nih. Cuma di sini doang, gak ada di depan lain. Universenya gabung ya? Universenya gabung. Alam semestanya walaupun berbeda, tapi kita tetap satu juga. Waduh, ini ada kunstur ini, itu enggak. Itu dulu nih? Natalie Budek. Oke perempuan dulu, oke. Nah mungkin kalau dari Natalie akan jelasin soal sengit hotel, nanti dari Bro Billy akan jelasin untuk yang zombie apocalypse, terus udah itu Niko akan menjelaskan tentang dendam mata terkejam ya. Jadi sebenarnya harusnya dijelasin dua ini dulu, karena kalau yang saya ini hybrid, jubungan antara Pandora Box dan Colbert. Kalau gitu berarti kita ke Kak Billy Book dulu? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ujung-ujungnya Billy like, Bill. Apa nih? Apa nih? Jelasin tentang wahana. Wahana, yang keunikannya. Keunikannya apa nih? Oke, keunikannya apa nih? Jadi zombie apocalypse, seperti yang teman-teman tahu semua, kami zombie pastinya yang konsepnya adalah chasing, dan memang kami setiap kali membuat wahana itu selalu berusaha membuat story yang inline dari wahana satu, dari Trento Apocalypse, sampai zombie apocalypse dari Taman Angkrek, dan akhirnya kami berlanjut lagi yang di Hotel of the Dead ini. Oke. Seperti biasa, konsepnya selalu ada puzzle pasti ada, adventure ada, chasing-chashing ada. Jadi kalau dari teman-teman pengunjung yang cerita, tempat kita ini mungkin spesialis buat cardio juga. jadi bersenang-senang sekaligus diet. Oke. Jadi itu yang mendasari keunikannya ya? Oh ada satu lagi ya, teman-teman yang disini juga suka ngomong. Jadi wahana kita ini juga menjadi salah satu uji coba kesetiaan pasangan katanya. Ditinggal kan? Ada yang putus ya abis dari main zombie gitu? Ada yang putus tapi ada yang jadi cinglok juga sebenarnya. Oh iya lah nyata nggak mau ngapain-ngapain gitu ya. Salih tolong-penolong itu menjadikan... Mungkin ada brand Tinder mungkin mau sponsor disini. Jadi tadi keunikannya oke. There's a minutie. Iya. Andai. Iya.